Intro Nah saya terlihatkan sesuatu nih buat lebaran Ini adalah kue buat lebaran ya Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga sehat terlalu ya Nah di idil kali ini Saya akan membuat kue kering yang berbentuk jeruk Jadi bentuknya seperti ini ya Sangat unik dan lucu Ini pembuatannya sangat mudah sekali Jadi dari satu resep saya menjadi satu toples ini ya Nah untuk itu kita simak aja langsung ke cara pembuatannya Oke ini bahan-bahannya untuk membuat kue kering jeruk Saya akan membuat kue kering yang bentuknya jeruk Kita menggunakan 250 gram segitiga biru ya Tepung terigu yang berprotein rendah Kemudian kita menggunakan gula halusnya 70 gram Dan ini 200 gram mentega Kita menggunakan mentega 200 gram Juga disini ada satu butir telur Ini kita gunakan cuma kuningnya aja ya Tapi yang putihnya jangan dibuang Nah ini kita gunakan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan Nah disini saya ada cocok chip ya Atau kokok chip Dan ada 2 pewarna ya Ini yang warna oranye dan yang warna hijau Dan saya akan menambahkan setengah sendok teh garam ya Oke kita langsung aja ke cara pembuatannya Baik yang pertama kita masukkan dulu kuning telurnya ya Kita masukkan 1 butir kuning telur Kemudian kita tambahkan 70 gram gula halus ya Nah ini gula halusnya Dan ini menteganya yang tadi sebanyak 200 gram Nah sudah masuk ya Kemudian kita aduk dulu pakai sendok ya Nah biar kelihatan Kita aduk dulu pakai sendok hingga rata ya Nah ini sudah aduk ya Kemudian kita masukkan terigunya Ini terigu segitiga yang sudah saya pisahkan Sebanyak 250 gram ya Kemudian kita kasih Tepung maizena sebanyak 2 sendok makan Nah ini 2 sendok makan ya Kemudian saya akan aduk menggunakan tangan ya Jadi kalau yang punya mixer bisa menggunakan mixer Tapi saya akan mengaduknya menggunakan tangan aja Seperti biasa ya Tapi saya bukan tidak punya mixer ya Saya belum kebeli Kita aduk-aduk ya Nah gini Jadi kita akui-akui aja Hingga tercampur semua ya Nah kita aduk hingga sampai kali segini ya Nah ini Dari 200 gram mentega sama 1 per 4 Terigu itu pas sekali ya Tidak terlalu kelembekan juga tidak terlalu keras Jadi ini sudah ukurannya ya Pas ya Nah jadi caranya sangat mudah sekali ya Nah sekarang ini saya akan pisahkan ya Saya akan pisahkan sedikit Untuk daunnya ya Saya bikin untuk daunnya Nah segini cukup lah Segede Bola pingpong aja Pisahkan untuk daunnya ya Nah kemudian ini kita kasih warna ya Kita kasih warna oran Nah ini warna oran Saya menggunakan pewarna makanan ya Kemudian kita aduk lagi hingga merata Hingga sampai warnanya oran Kita aduk terus ya Kita aduk sampai sore Nah ini Yang orannya udah ya Ini saya kasih warna oran Dan ini tadi yang sedikit udah saya kasih warna hijau ya Nah Jadi yang ini buat bikin daun-daunnya Dan ini buat bikin jeruknya ya Baik sekarang kita bentuk aja Oke sekarang saya ambil sedikit ya Kita ambil kecil aja Nah mungkin segede gini Nah kita bulat-bulat aja ya Nah kemudian Kita kasih warna yang hijau ya Nah seperti ini Kemudian kita kasih garisan ya Tengahnya ya Nah udah gini Lalu kita beri atasnya cokot chip ya Nah jadi bentuknya kayak ini ya Kita ambil sedikit aja ya Lalu kita bulat-bulat Nah seperti ini ya Lalu kita kasih daunnya Nah jadi seperti ini ya Seperti biasa Tengahnya kita garis pakai pisau Agar ngebentuk daun Nah ini bisa lebih jelas ya Kita kasih aja Tengahnya Cokot chip Nah hasilnya Sangat bagus sekali ya Unik dan menarik Oke kita lakukan Seperti seterusnya Seperti itu ya Nah ini Kue kering jeruknya Sudah jadi ya Dari satu bahan yang saya bikin itu Saya jadikan menjadi 60 buah Jadi semuanya ini 60 buah Kita menggunakan atasnya Cokot chip Nah sekarang Kita mulai aja ke Pengopenannya ya Oke sekarang kita open ya Ini opennya kita gunakan Api yang benar-benar Sangat kecil ya Kita open Selama kurang lebih 50 menit ya Karena ini Agak Agak tebal ya Biar matang ke dalam-dalamnya Jadi kurang lebih 50 sampai 60 menit lah Oke kita tunggu aja Selama 60 menit 50 menit Oke ini udah 50 menit lebih ya Nah tadi ini udah saya balikin ya Jadi ini sekarang saya tinggal diangkat aja Ini udah mateng Nah bisa kalian lihat hasilnya seperti ini ya Nah sangat bagus sekali Oke kita angkat aja Nah ini Kue kering buahnya Sudah jadi ya Ini saya buat Sengaja yang berbentuk jeruk Ini saya tunggu Biar dingin dulu Saya mau masukin ke toples ya Ini bisa tahan lama ya Bisa tahan sampai 1 bulan Bahkan lebih Nah oke Mungkin itu saja dari saya Mudah-mudahan Yang mau mencoba Semoga berhasil Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax